Intro Halo Breasters, balik lagi sama gue AP alias Albat Putra di Ruang Jeda Seperti biasa podcast kita akan bercerita tentang pengalaman hidup seseorang Yang mungkin kalian kenal bahkan tidak kenal Tapi gue yakin cerita-ceritanya pasti menginspirasi kita semua Nah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa Gue telepon dia langsung meluncur direct dari luar kota Langsung duduk disini bareng kita hari ini Dan sempat menjadi sensasional di luar-luar Mungkin pak ada pernah denger openingnya ada kata-kata di atas langit masih ada Nah itu dia orangnya Udah gak usah tunggu lagi mari kita panggil Bro Melvin What's up bro? Thank you for coming bro Thank you Sorry banget nih dari perjalanan jauh dia baru aja nyampe Breasters Tadi perjalanan dari jam 5 pagi ya Dia naik mobil ke Jakarta Breasters Buat menceritakan pengalaman hidupnya ke kalian semua Luar biasa bukan? Bro Yes Gimana udah oke nih? Let's go Perjalanannya tadi capek gak? Macet gak bro? Pake sopir sih Aman lah ya Ya udah bisa istirahat lah di mobil ya Bro Boleh gak sedikit perkenalan nih? Ke Breasters Bicara Ya mungkin gue yakin lah Ada yang masih belum kenal lah Walaupun lu udah sempat viral Enggak lah Karena di atas langit itu Di atas langit masih ada Melvin Katanya begitu kan Nah boleh gak lu kenalin diri lu ke mereka semua Dan jelasin Lu daily Day to day nya tuh ngapain aja sih sekarang? Saya Melvin Saya tinggal di Surabaya Setiap hari sih Ngerjain family owned business ya Terus Di sela-sela itu sih kita Saya mencoba di Kala corona ini kan banyak work from home ya Aku punya tambahan banyak waktu luang Ya kita coba beberapa startup-startup bisnis yang baru lah Untuk mengisi waktu Itu startup-startup nya yang gue tau Ada di F&B juga ya bro ya? Ada beberapa Ada Ada resto Ada cafe yang Yang mulai tahun lalu ya ini ya Dan awal tahun ini sebelum pandemi Lalu yang berikutnya itu Ada Ada Coba clothing line juga Oh nice Wow Sama Ada Cosmetics juga sih Incoming Main cosmetic juga bro Ya incoming lah Incoming Cosmetics nya untuk Perempuan atau Pria doang Unisex Unisex semuanya Berarti lebih ke arah Buat Perawatan wajah kali ya Boleh di Infoin gak nih? Atau Masih keep secret dulu? Masih di tahap Oke oke Masih Pengembangan Rahasia Rahasia Tidak boleh dibahas Bro Gue tau lu kan Major hukum ya Iya Major hukum Kok tiba-tiba bisa ada ketertarikan ke dunia bisnis bro? Emang dari keluarganya Ada permintaan untuk bikin bisnis Atau cuma Emang ada Patient tersendiri Untuk membuka bisnis Aku Major nya Bukan cuma hukum Aku awalnya Kan ekonomi Aku awalnya ekonomi Oke oke Kan S1 SO ekonomi juga Lalu memang kebetulan yang terakhir itu S2 nya emang hukum Oke oke Jadi Hukum lebih ke arah untuk Pengetahuan aja untuk self protection sih Lebih ke arah itu Nice Berarti memang sudah Diatur sedemikian rupa Direncanakan Biar semuanya Sesuai lah Nyambung semuanya ya Saling mendukung lah Karena kita butuh pengetahuan itu untuk Bisnis kan Nice nice Oh ternyata sebelumnya ada ekonomi juga ya Soalnya Infonya nih banyak Melvin ini orang hukum Katanya begitu Yang terakhir Oke Berarti yang terakhir bisa kita bilang master ya Nice nice Bro Ini kan bicara tadi family business Ada FNB Ada Clothing line Bahkan sampai kosmetik Sekarang Di perjalanan itu bro Boleh gak sih ceritain Masa lalunya gitu Awal mulanya gimana gitu Pertama kan lo Bisnis keluarga Mungkin ada Perjalanan hidup yang orang Gak pernah tau sebelumnya gitu Hmm Bisnis keluarga itu Setelah aku lulus Aku mulai masuk kantor Oke Itu diharuskan atau gimana Wajib gitu Karena pada awalnya kan Aku berpikir Aku harus Start lebih cepat Lebih baik lah Betul Sebelum proses Suksesi itu harus Suksesi itu harus bisa Mengerti environmentnya dulu Betul Iya kan Jadi setelah itu Setelah lulus aku ke kantor Butuh Bertahun-tahun sih Untuk penyesuaian Karena kan Susah ya Gak semudah itu Iya Apalagi ada ekspektasi pasti ya Iya Karena Malah menurutku Lebih mudah kita itu Bisnis yang kita start dari awal Daripada yang melanjutkan Oke Oke Kenapa tuh bro Karena kalau misalnya kita start dari awal Kita itu punya Kontrol penuh disana Lalu Karyawan kita pun Kita yang pilih Kita yang siapkan mereka Untuk melakukan tugas apa Lebih kenal kali ya Iya Lalu kalau misalnya kita ini Yang family business Itu sudah Second generation Third generation Environmentnya sudah terbentuk Karyawannya ini ada Berbagai usia juga kan Sudah ada kebiasaan Ada yang sudah tua Yang sudah dari Jaman Oma Iya kan Sudah berpuluh-puluh tahun Berpuluh-puluh tahun Mereka masih pakai Cara yang konvensional Iya Kalau kita Rubah jadi cara yang Lebih modern Mereka Semuanya Gak bisa adapt juga Iya Lalu dari segi owner Juga ada lebih dari satu Kan aku gak pegang Kontrol full kan Betul Betul Jadi serba susah ya Serba susah Karena generasi yang atas Juga pasti susah Untuk mengikuti Perkembangannya yang sekarang Kurang lebih misalnya Di saat lu Pengen merubah Sebuah konsep Sebuah sistem Oh sebentar Saya harus laporan dulu Mungkin ke Atasan yang lain Atau apa Jadi Susah Mungkin untuk di Computerize aja Jadi ribet kan Kalau kebiasaan analog Seperti itu Karena emang Sudah balik lagi Kebiasaan orang itu Udah berapa puluh tahun Mungkin melakukan hal yang sama ya Ditambah lagi kan Ada pressure dari Gimana Generation yang sebelumku ini Bisa achieve That much Dengan Tanpa modal seperti itu Tanpa pendidikan seperti ini Betul Lalu tiba-tiba Datang lah kita yang Generation ini Mereka merasa kita ini Kok ribet banget Iya Ibaratnya kita Jadi pengganggu lah ya Pengganggu Banyak yang gak perlu ini Tapi kita merasa Di zaman sekarang ini perlu Ngapain sih buang duit gitu ya Buat website lah misalnya Buat website Iya kayak gitu Wow Nah bro Tadi sempat ada bilang Dari lulus Langsung bantu bisnis keluarga Apakah itu memang Dari keluarga Memaksa langsung Karena mungkin Buru anak cowok Satu-satunya mungkin ya Iya sih Tapi mereka gak Mengharuskan Tapi mereka mengharapkan Aku bisa mulai masuk Untuk Mengenal lebih jauh Tentang Bisnis keluarga Berarti secara gak langsung Keluarga Bro Melvin ini Memberikan kebebasan Sebetulnya awalnya Kalau aku mau Ngambil jalur yang lain Untuk gak kerja di family business Ya Sebelumnya Sempat kepikiran gak sih bro Untuk cari pengalaman dulu Maksudnya Di luar ya Kita Mungkin Breasters juga tau Bisnisnya bro Melvin Kan sudah Establish lah Sudah Turun-temurun ya Tapi pernah gak sih bro Sebelumnya Enggak Gue pengen coba dulu lah Kerja dulu Atau Maksudnya kerja sama orang Iya Atau cari pengalaman Pernah gak sih kepikiran begitu Pernah sih Tapi Gini bedanya Kalau aku ini kan Sekolah Kuliah ya Mereka Gak sempat kerja waktu itu Kalau yang adik-adikku Mereka di Melbourne itu Stay lama Even setelah lulus itu Mereka masih sempat kerja sama orang Oke Jadi bisa cari pengalaman Aku I don't have that Luxury lah Jadi aku di Surabaya Di Indo Lulus ya langsung Mungkin karena ada faktor Cowok satu-satunya juga mungkin ya Kan Ya Melvin Tiga bersaudara kan ya Dua cewek Dan kamu satu-satunya yang Laki-laki ya Iya Wow Nice Berarti Sempet ada permasalahan Untuk Melanjutkan bisnis keluarga dong Pasti Boleh gak Vin Kasih tau Apa aja masalah yang kamu rasakan Secara pribadi ya Karena mungkin Bersearchenya di rumah Ah rumah Bisnis sudah turun-temurun Sistem sudah jelas Kan enak tinggal lanjutin aja Mungkin kan mereka Mikirnya seperti itu Boleh gak Vin Dijelasin sedikit Kayak Enggak kok Enggak sesimpel itu Gitu Kurang lebih sih masalahnya itu Seperti yang aku bahas tadi ya Mereka itu Selain sistem itu Ada lagi gak ya Mereka itu Punya ekspektasi itu Sudah Ibaratnya kamu udah pengalaman lama gitu kali ya Ya mereka tuh merasa Mereka tuh Punya pengalaman udah tinggi Ya Mereka selalu meremehkan kita Yang masih generation awal ini Oke Setiap keputusan itu Sering misalnya nih Aku merasa Aku bisa Lebih Kita bisa lebih baik Dengan langkah ini Sudah ngatur Sebagian sehingga Sampai ke Cinderation atas kita gitu Dikat Difeto Karena mereka merasa kita ini Hijau Iya Iya kan Gak ada buktinya gitu ya Oh ini gak masuk akal ini Ngapain ini Oke Dan itu terjadi Banyak banget Sering terjadi Bukan cuma ke aku Ke adik-adikku yang pulang dari Melbourne gitu Mengalami hal yang sama Padahal kita yang sesama generation Yang lebih muda ini Kita ngerti Kenapa Kenapa nih Koko Kok ambil langkah ini Iya Tapi menurut generation yang sudah Di atas kita itu Gak masuk akal Berarti secara tidak langsung Membuat sebuah perubahan itu Yang menjadi hambatan ya Benar Dan SDM nya kan Gak repot ya Karena Udah banyak yang Sudah ikut puluhan tahun Kita mau keluarin Yang juga gak mungkin Mereka sistemnya masih analog Ya kan Kita kalau kasih Kita kalau Memberikan masukan Mereka menolak Iya Jadi Komunikasi ya Juga Rada susah Sebetulnya Secara bisnis Kalau misalnya Dari tadi Bicara komunikasi Pernah gak sih Vin Bisnis keluarga ini Jadi kecampur-campur nih Misalnya Yang bisnis Jadi kebawa Soal keluarga Keluarga jadi kebawa Soal bisnis Sering Karena ini kan Family owned bisnis ya Jadi Misal nih Aku lagi berantem nih Sama grandma nih Iya Diam-diaman kan Aku ngambek Dia juga ngambek Oke Empat hari sama-sama Gak ngobrol Wah bisnisnya gimana Terus gue Akhirnya Di kantor juga gak mau ketemu kan Aku makan di ruangan lain Oke Sampai segitunya Sampai segitunya Karena aku ngambek Misalnya aku buat putusan ini Di veto gitu Ngambek deh Ya udah Empat hari itu Banyak keputusan yang kepending Karena aku gak bisa ngobrol sama dia Oke Jadi sempat ada Jadi kebawa perasaan juga ya Jadi hubungan keluarga Hubungan kerja Jadi Ya bisa dibilang Kurang profesional loh Pasti selama family owned business itu Pasti gitu Kecuali kalau family owned business ini udah Family ini sebagai shareholder aja Lalu yang run ini adalah Orang lain Itu Mereka bisa lebih Functional Lebih fleksibel Fleksibel Lebih Profesional Kalau misalnya masih Family member ini Masing-masing Decision maker Iya Itu Semua pasti terlibat Pasti Kalau ini lagi bad mood Pasti ngefek kan Pasti affected semua Itu sampai berarti Dari kerjaan Bisa sampai ke rumah Bisa berantem terus dong ya Bisa dong Wah Repot juga dong Repot Tapi orang mungkin gak ngeliat hal itu ya Orang ngeliatnya baik-baik aja ya Ya orang kan liat cuman dari luar ya Apalagi orang Sekarang di zaman social media Orang cuman liat Enaknya doang ya Iya sih Setuju Bro Tadi sempat ngomong Banyak Di veto Sama Senior-senior ya Hal tersebut Pernah gak sih Jadi apa ya Orang Biasanya ini kita anak muda Termotivasi sekali Gue yakin bisa memanjukan Bisnis keluarga gue Terus tau-tau ide kita Langsung dicekal Begitu aja Tanpa babi bubebo Gak ada alasan Gak ada ini Pernah gak sih Motivasinya hilang Jadi ibaratnya Ah udahlah Gue jadi males Udah ngikutin alur aja deh Ikut flow Pernah gak fin Kayak gitu Pernah dong Pasti ya Apalagi kita Dalam menghadapi Masalah seperti itu Sedang down Gitu ya Sering Sering banget Terus Tapi ya ntar Beberapa hari Juga udah bounce back Ya udahlah Udah bounce back Maksudnya ya udahlah Forget it gitu ya Udah lakukan Bukan Balik fight lagi dong Gue suka ini Terus Pas fight kedua Misalnya dapet hal yang sama Lo ditolak lagi Lo gimana Aku sih lebih ke arah gini ya Kita semua tuh Walaupun metodnya berbeda Kita dan generation class kita tuh Semua ingin hal yang sama Tujuannya satu Ingin improve kan Ingin lebih baik Ingin lebih efisien Dan lain-lain Jadi Kadang penyampaian pertama Itu mereka belum bisa menyerap Ya Gue ngambek dulu 3 hari Ntar gue udah punya semangat lagi Gue fight lagi Ya jelasin aja terus Jangan nyerah Oke Kadang ada ide-ide tertentu Yang baru bisa di-approve Setelah 1 atau 2 tahun bahkan True True Nah Dari kasus yang lo alamin ini Lo baru di-approve berapa lama? Semenjak lo fight itu Yang terakhir ini Yang paling lama lah ya Buat contoh aja deh Sekitar 2,5 2,5 sampai 3 tahun lah Baru di-approve Baru di-approve Itu pun Sesuatu yang Aku udah ngomong Kadang mereka Merasa tidak suka dengan topiknya ya Iya Mereka bilang Udah gak usah ngomong dulu Jadi kayak Mereka bahkan gak mau mendengarkan Gak mau Karena sudah bosen ibaratnya Gitu iya Ntar ya aku ada semangat baru Aku maju lagi Sesudah oke Tadi udah 2,5 tahun sampai 3 tahun Akhirnya di-approve nih Akhirnya iya Itu pun mereka Merasa Setelah mulai agak bosen mungkin ya Oke lah Mungkin kamu agak masuk akal Gitu ya Tapi aku akan tanya-tanya dulu Ke teman-teman kita Ke orang yang profesional Ini kira-kira idemu ini aman gak? Betul gak? Setelah idenya Sekarang merahatnya ide itu sudah berjalan dong sekarang Sudah Ya udah proses Terus ada komen gak? Feedback lah ceritanya Dari orang tua misalnya Ya mereka sih kan gak pernah mau disalahin kan Mereka pasti ngomongnya Dari dulu aku juga tau Ide kamu tuh betul Tapi aku ragu sama Orangnya Sama kamunya Kamu bisa jalanin gak? Iya kan gitu kan aranya Tapi lucu juga ya Tapi akhirnya di-approve lah ya Setelah perjuangan panjang tersebut ya Lebih susah dari minta Ferrari Iya sih Itu kayaknya Kalau sesuatu yang lo minta Tapi tidak ada hubungan sama bisnis Mungkin lebih gampang kali ya Mungkin ya Bro Oke Di luar bisnis nih Tadi lo juga bilang Lo punya usaha nih Maksudnya Kenapa sih mikir Bikin usaha bro Ya Balik lagi Lo punya bisnis as the bliss Yang Mungkin keluarga lo juga sudah Bisa memberikan lo lebih dari cukup ya Tapi Kenapa lo kepikiran bikin ya Kayak ada minuman Ada Yang sandwich itu ya Terus tiba-tiba tadi Ada lagi project Cosmetic Kenapa bro Awalnya dasar Motivasinya apa sih bro Why not Kalau misalnya aku ada kesempatan Lalu aku ada waktu Aku ada resource untuk itu Aku rasa itu lebih positif ya Daripada aku Menghabiskan Waktuku Uangku Untuk Untuk sesuatu yang negatif Misalnya Dari Mungkin Di usia kayak aku Mereka lebih suka spend Misalnya di club Ya bisa Atau spend untuk Minuman-minuman Minuman Minuman bisa Obat bisa Semua Betul Mau main cewek bisa Semua segala macem kan bisa Ya Aku cuma mencoba Mengalokasikan berkat Tuhan Dengan lebih positif lah Nice Jadi emang Secara Ya Secara major Tetap ada ekonomi Dan mungkin ada motivasi sendiri Untuk Bisa punya bisnis sendiri Mungkin ya Ya itu Lebih juga ke arah Karena orang kan lihat Ini semua Sampai detik ini adalah Achievement dari Orang tua Ya Jadi secara Enggak langsung pengen show juga Kalau gue juga mampu lah Gitu ya Aku sendiri ini Bisa apa sih Iya Tapi Makanya Sekalian Mungkin ya Buat belajar juga kali ya Vin ya Selagi masih ada Keluarga yang bisa backup Kalau aku Belum sukses Lebih baik Sekarang belajar Kan gitu Gue-gue Gue setuju banget sih Vin Maksudnya Banyak ya Breasters di rumah Yang nonton Mungkin juga merasa Ya Udah comfort zone ya Sedangkan Kalau gue denger Dari cara lo ngomong tadi Lo keluar dari comfort zone Zona nyaman Karena Ya selama Masih ada yang bisa support kita Mendukung kita Bahkan mengasih tau kita Kalau ini salah Ini bener Kenapa enggak kan Yes Mending kita Berusaha lebih lagi ya Nah Bicara FNB sama ini Gimana Vin Perjalanannya Sekarang ya Sekarang kan lagi pandemi nih Pusing dong Pusing banget sih Karena aku Yang restoran itu Agustus Tahun lalu Kita Jalan bagus Sampai Januari Februari Kena pandemi Betul Yang cafe itu Buka baru Januari Januari Karena kita harus bisa adaptif Kalau mereka gak berani pakai ojek online Contoh nih Aku buat Delivery team baru Yang steril gitu ya Jadi yang khusus Delivery team ini Aku kumpulin untuk Suaminya Atau Karyawan-karyawan Dari restoran sebelahku Yang Terkena PHK Oke Jadi aku coba Untuk menolong mereka Di saat seperti inilah Menjadi Peluang baru Buat mereka Peluang baru Untuk mereka bisa kerja Luar biasa Tapi aku tetap Tetap aku buka Option untuk lewat Gojek ya Jadi ada kanan-kiri oke lah Jadi ada Bisa langsung dari Restorannya Atau bahkan pakai Second choice lah Karena aku gak mau Kalau nanti Bisnis yang baru ini Mematikan Grab Gojek juga Mereka kasihan Betul Tapi kan Tergantung customer Nyamannya customer Nyaman yang gimana Karena mereka minta Delivery team ini Mereka merasa lebih aman Orangnya kan cuma Lebih steril Lebih pasti Packagingnya udah lebih Ya Paham Wow Nah ini aja Masalah Udah membuat Lu pusing nih Pusing Sekarang lu juga Status juga harus Bantuin Bisnis keluarga Yes Ya gue gak tau sih Cuma kayaknya Karena pandemi ini Juga pasti kena imbas ya Ada dampak juga dong Ke family business Untuk Mungkin yang di bidang Shipping agency Seperti Kayak perumahan-perumahan gitu Mungkin kena imbas ya Ya Tapi untuk di bidang Yang kayak Trucking gitu Karena yang kita Angkut ini juga Bahan pokok Atau ada import Kayak Bahan-bahan pokok lah Itu gak ada masalah sih Cuma Cuma Lu bagi waktunya gimana Untuk menghandle Semuanya ini Kita semua punya waktu 24 jam sehari Dan lu punya Restoran Event Harus ngurusin Ya mungkin Tim delivery juga Sudah terbiasa Mungkin sekarang Terus harus bantu Bisnis keluarga Lu bisa bagi waktunya Gimana Kita lebih Arahkan ke sistem ya Kalau sistemnya Udah lebih oke Oke Itu semua lebih efisien Jadi Beda dengan adikku Kalau misalnya Aku ini Lebih ke Teknikal Atau gimana Lebih Misalnya Neko Ya kan Atau Cari Yang berdapat Dengan orang Atau apa Aku lebih punya Banyak waktu Spare Dibandingkan Dengan adikku Misalnya dia handle Accountingnya Keuangnya Itu kan Oh itu harus Time consuming kan Harus standby itu Yes Kayak gitu Kalau ngomong masalah Menghabiskan waktu Aku bisa Aku mungkin lebih repot Urusan kerjaan Yang kecil-kecil Kayak Restoran ini Clothing ini Oh clothing malah Itu lebih repot Karena aku kan handle sendiri Cuma ada admin ya Tapi kan aku Lebih Banyak waktu Yang terbuang disana Nah bicara Clothing ini Itu idenya Kenapa lagi Maksudnya Setelah punya Sekian banyak Bisnis Kenapa Bikin clothing Lagi Exactly Sampai orang tua Aku juga Sempat ngomel Kamu ini Aneh-aneh aja Buat ini Buat itu Duitnya kecil Banget Kamu buang-buang Waktu Mereka ada Pikiran gitu Ya pasti Karena kan Tolak ukurnya Sudah berbeda Aku sih Iseng Ada waktu Iseng Lalu ada Ada demand Oke Karena kan banyak banget Yang Banyak banget lah Ini kayak clothing line Yang bisa endorse gak Atau apa Udah dari lama Aku kan gak pernah terima Kayak gitu 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 Emang Jadi Ya why not Apalagi ini juga Aku bukan Profit oriented Kalau untuk clothing ini Aku sih Kepuasan aja ya Berarti Aku seneng Aku lihat temen-temen nih Pakai Antusiasmennya ada lah Yang beli sampai Bukan cuma orang Surabaya Atau Jakarta kan Satu Indonesia ada juga Bahkan ada yang dari Singapur Oh wow Sampai Singapur Nah Aku seneng aja Lihat orang-orang pake Bangga ya Bangga ya kan Padahal dengan Desain yang offensive Kayak Trademark Oh Melvin banget nih Iya Lalu Networking juga Sesama orang-orang Yang pake baju ini Juga akhirnya Saling berteman Satu sama lain Oh ya kamu juga Kenal Melvin ya Gini lalu mereka bisa Nambah temen juga Kalau yang edisi Tahun lalu sebelum Pandemi Juga aku adain Barbecue On me Udah hampir gak untung lah Cuman untuk For fun aja lah Kumpul-kumpul Jadi secara gak langsung Ini dibuat Untuk build community ya Iya Secara gak langsung Untuk maksudnya Menjaga Relationship juga Antara mungkin Lingkaran Clothing line ini ya Iya Dan yang kedua ini Juga aku Karena tahun ini kan Gak bisa barbecue ya Iya Karena kondisi pandemi Sudah tidak mungkin Kumpul-kumpul lah Kalau pandemi Itu aku alokasikan Rencananya Kalau ntar udah beres semua Untuk Ceriti aja Gak apa-apa Jadi mungkin Ntar aku Plannya sih Aku beli masker Oke Ya disumbangin aja Wow luar biasa sekali Ide nya Ide Berbaginya Patut dicontoh Bristers Maksudnya Ya di luar Bicara kita Maksudnya Sudah diberi kecukupan ya Tapi kita masih harus Berpikir untuk membantu Orang banyak ya Ya Don't forget to give back Gue suka nih Gue suka banget Kata-kata ini Don't forget to give back Bro Sekarang di luar kerjaan deh bro Gue mau tau secara personal nih Orang-orang mungkin kayak Ya Secara Instagram Sensation ya Sensasi Instagram Lo udah Booming lah Disitu kurang lebih Ya kurang lebih Orang udah tau lah Siapa sih Melvin Tenggara Gitu kan Pernah gak sih ada Mulut-mulut pedes Yang pernah komen ke kamu Ya banyak dong Biasa ngomongnya apa aja sih Manja Pasti Gaya hidupnya gak bener Oke Oh sampai ada yang ngomong Gaya hidup segala Pasti dong Mereka kan ngeliat Mereka gak kenal Mereka gak tau Aku setiap hari ngapain kan Dia tinggal di judge aja Pasti minum-minum Pasti ngebat Pasti main cewek Pernah ada yang langsung Direct comment gak Message gitu Banyak Banyak banget Terus Apa kayak Ngomong kasar gitu-gitu Ada Banyak Yang ngomong rasis aja ada bro Serius Iya How you handle Maksudnya Gimana cara Secara manusia ya Namanya kita Kalau udah ketemu orang Yang menghina lah Atau Membicarakan Yang tidak sesuai nih Ini bicara secara personal aja ya Lo handlenya gimana Karena ini kan Secara pribadi Ini Tidak sehat Untuk mentalitas Lo juga dong Mungkin pada awal-awal Aku udah Merasa Marah Waktu awal-awal Banget Aku masih jauh lebih muda Dari sekarang Aku masih Emotional banget Aku fight back Aku beberapa tahun lalu Parah loh Orang yang Hate comment Kayak gitu Aku skin shot Terus langsung di Aku hujat dia Di social media Supaya dia dihujat Rame-rame gitu kan Oke Aku kasih dia Hukuman sosial Kayak gitu Banyak hal Aku dulu marah-marah Tapi Seiring berjalannya Waktu Capek juga ya Jadi kita itu Gak bisa nyenengin Semua orang lah Yang penting Kita gak nyalain orang Dan Aku juga Bukan kayak orang lain Yang pake social media Itu untuk Pencitraan Atau apa Aku sih gak peduli Dengan itu Karena itu kan emang It's just The way you are Aku sih I post what I like I write what I like Karena itu kan emang Diary lu Diary pribadi lu Orang suka Boleh follow Orang boleh lihat Gak suka Ya unfollow aja Ngapain repot ya Gak gue anggap sih Tapi apakah itu Membantu lu Untuk Apa kayak Merubah pola pikir Pendewasaan juga Apakah lu berasa Ada impactnya Ke diri lu Jadi lebih sabar ya Jadi lebih terbiasa Hadapin hater Oke Tapi Berarti emang Nginyiran orang ini Harus Perlu dikurangin kali ya Perlu Tapi kita harus Bisa tau Itu kan gak mungkin Bisa 100% Selama kita lebih Dari orang lain Entah itu lebih Dari segi apapun ya Pasti ada orang iri Itu Itu pasti reaksi normal Dari orang iri itu Cari kesalahan kita Ya kan Tapi berarti memang Buat orang-orang Yang melihat sebelah mata Perlu Alangkah baiknya Untuk Mulai Apa ya Mulai melihat Memandang Sisi yang tidak terlihat Juga ya Jadi jangan asal Menuduh yang Tidak benar ya Tergantung ke Manusianya masing-masing Kalau orangnya positif Dia lebih Lihat orang sukses Atau lihat orang lebih dari dia Dia terpacu Aku harus belajar dari dia Betul Ada yang langsung Negatif Ah duit orang tua Memang sih Cara pandang orang Mentalitasnya beda-beda Siapin ya Cuma berarti kita Harus belajar Untuk lebih Memandang sesuatu Secara positif Wow Belajar Memandang sesuatu Secara positif Itu kata-kata Yang sangat-sangat baik Bro Diluar semua Perjuangan Perjalanan Di hidup lu Secara personal Maupun Yang tadi Bisnis keluarga Bisnis pribadi Boleh gak Share ke gue Share ke bristers juga Pasti ada Sacrifice yang lo lakukan Apalagi Restoran yang Benar-benar lo In charge sendiri Mungkin secara Bisnis keluarga Sacrifice lo Ya tadi Perjuangan untuk Memasukkan ide-ide Dicekal lah Di veto lah Ada gak sih Sacrifice yang Orang mungkin gak lihat Ah Melvin mah Tinggal nyuruh-nyuruh Tinggal nyuruh-nyuruh doang Waktu ya Yang paling utama itu Waktu sih Waktu ya Jadi Apalagi kayak Waktu kita start Baru buka Persiapan Aku di resto tuh Nungguin konstruksi Itu sampai jam 3 Jam 4 Sendiri Iya Karena kita kan Ingin itu bisa Jalan Sesuai dengan keinginan Sesuai keinginan Buka tepat waktu Ya kan Sampai jam 3 pagi Karena di mall Kalau misalnya Oh iya Ada waktu Mereka molo Ntar bisa berapa hari mundur Itu kan Affect a lot of things Dan waktu untuk kerja di mall Dibatasin Dibatasin Wow Itu sampai jam 3 pagi Nungguin konstruksi Orang tua gak komplain Atau yaudahlah Mau gimana Ya komplain sih Tapi aku diem aja Masalahnya ini aku udah mau usaha Ntar kalau aku dengerin mereka terus Lu jangan keluar malem-malem Gini Oke Gue pulang nih Terus berantakan Dimaki juga gue pasti Ini serba salah Serba salah kan Iya Mending dimaki Tapi beres ini Selain Selain waktu Ada lagi gak Ben? Kalau social life Masih aman dong Social life Aku pada dasarnya Bukan orang yang terlalu social sih Karena aku juga Aku lebih ke arah orang Yang deket dengan family Oke Aku tiap Sabtu Minggu Aku hampir gak Aku gak pernah pergi Kumpul keluarga ya Selalu family dinner Nice Jadi aku Ya temen-temen ya Sering PT juga sih Lu ini diajak pergi Susah banget Tapi kita mirip Berarti Vin Gue juga Sabtu Minggu Rata-rata di rumah sih Terus lu kan cowok Kenapa kok Jam 10 udah Pulang Udah tidur Udah tidur Tapi emang udah kebiasaan Kali itu juga Udah kebiasaan Aku bukan orang yang Terlalu sosial Lalu di semua pesta Aku terlihat Dan acara Wow Nice Di luar tuh Apa yang kalian lihat Di Instagram Belum tentu realita ya Jadi kalian tidak boleh Langsung menghakimi orang Begitu aja Ternyata di luar itu Jarang hangout Family guy banget ini Wah Nanti siapa nih Cewek beruntung Yang mendapatkan family man ini Masih single Masih single Single terus Single terus Sekarang 2020 Umur berapa Vin Sekarang 28 28 Sudah siap nih Sudah siap nih Siapa Wanita beruntung Di luar sana Gue juga menantikan Jawaban itu sih Saya juga menantikan Jawabannya Vin Di luar itu semua Ada lagi gak Sacrifice yang lu berikan tadi Apa lagi ya Contohnya Udah gak ada mungkin ya Karena Kayaknya emang Paling dari semua Waktu kali ya Effort yang paling berat Sosial Tadi lu udah family man Udah gak mungkin ada Kalau misalnya Dari secara fisik gitu Kesehatan Keganggu gak Pas Bikin-bikin bisnis Ya karena capek ya Kalau misalnya Kayak tadi nungguin Tapi kan jam 3 Mas Setiap hari kan Waktu sebelum buka Hampir setiap hari kan Karena kan mereka Kerjanya kan Mulai dari jam 10 malam Berarti secara Tidak langsung Melvin ini Seorang supervisi Untuk proyeknya sendiri Ya secara gak langsung Terutama untuk Kalau waktu mau start Kan kita harus Memastikan itu oke Kalau nanti udah jalan Sistemnya udah oke Ya mungkin kita bisa Lebih santai Dan sampai jam 3 pagi Setiap hari Waktu itu iya Wow Luar biasa Sacrifice Sacrifice uang juga sih Itu otomatis Itu kita bicaranya Mungkin investasi ya Sebagai modal ya Cuma wow Itu yang gue Gue kira cuma sekali Dua kali Vin Sampai jam 3 pagi Ternyata hampir setiap hari Apalagi waktu Contoh restorannya Baru buka Wow Karyawan masih kacau Kita ya juga harus Stand by kan Aku satu harian full Di mal juga Karyawan lagi sibuk Handle order Atau apa Aku bantu Angkatin meja Angkatin kursi Segala macem sih Itu sih gue ada liat Di instagram lu Kapan lagi Diangkatin kursi Iya Oke Wow Vin Ternyata ya Gue aja Maksudnya sebagai Gue temen lu ya Gue aja gak tau Ternyata lu Sampai jam 3 pagi Maksudnya ada Pengorbanan di luar itu Yang mungkin Kita semua gak tau ya Dan It happens Dan mungkin Breasters juga akan Ada yang kaget gitu Seorang Melvin juga Maksudnya ada perjuangannya Seorang yang Mungkin banyak yang bilang Prince of Surabaya Tetep aja Prince aja mau melakukan Mau berjuang Masa kamu enggak Ya kan Bener dong Vin Everyone Harus berjuang Kita harus contoh dari Melvin Kegigihannya Dia Bila ada sesuatu yang Menurut Melvin itu Akan bermanfaat Lu berjuang untuk hal itu ya Harus dong Apapun yang terjadi Karena itu bersifat positif Kita harus Mengusahakannya Jangan putus asa Bener ya Dan kedua Yang kita harus lihat Dari Melvin ini Dia bercerita tentang Tanggung jawab Untuk segala sesuatu yang Dikerjakan Dia mau Sampai jam 3 pagi Menungguin Restorannya Memonitor restorannya Bahkan membantu Segala sesuatunya Angkat meja Angkat kursi Semuanya Luar biasa sekali Vin Dan Ya yang pasti Kalian harus berani Keluar dari comfort zone Itu sih yang gue denger Luar biasa Vin Gue maksudnya Seorang Melvin Ya maksud gue Lo kalau mau di zona nyaman terus Terus mestinya aman ya Mestinya Cuma mungkin ya Pribadi lo pengen berkembang Untuk menjadi orang yang lebih lagi kali ya Karena kalau misalnya Ini kita membuka usaha ini Usaha-usaha tertentu ini Keluarga kan belum tentu mendukung Jadi otomatis ya Kita harus keluar dari zona nyaman Karena kita harus mengambil resiko Usaha sendiri kan Jangan cari Model sendiri Ya intinya ada proud moment Lu bisa beli barang Dengan hasil jerih payah sendiri ya Ya sure Wow Bristers ini patut dicontoh loh Maksudnya Kita gak usah ngomong lah Melvin misalnya Dia mau stay di comfort zone Ya mestinya gak ada masalah Tapi Seorang Melvin aja Mau berusaha Dan Bristers juga Maksudnya harus berusaha Untuk menjadi orang Lebih baik Rejeki sudah ada yang atur Tuhan yang atur Tapi kalau kita gak usaha Ya sama aja bohong Betul ya Vin ya Wow Vin thank you udah dateng Thank you Perjalanan lu udah panjang Langsung dateng kesini Thank you banget Gue-gue sangat-sangat gak enak Sebetulnya Cuma thank you udah mau luangin waktu Untuk ngobrol sejenak Bareng gue disini You're welcome Bristers Buat kalian yang mau tanya Ada yang mungkin Pingin ada pertanyaan pribadi Ke Melvin Boleh langsung ke kolom komen Di bawah nih Di Youtube Kalian langsung tulis semuanya Disitu pertanyaannya Atau langsung ke Instagram kita Linknya ada di description Di bawah Ke feednya Melvin Langsung ada tuh mukanya Melvin Nanti di feed Langsung komen aja disitu Kirim pertanyaan kalian semua Nanti gue akan langsung tanyain ke Melvin Melvin mau jawab dong Tuh Melvin pasti jawab Nanti Misal jawabannya Lewat IG live Atau nanti kita bikin Youtube lagi Gue bikin berita sama Melvin Atau apa Pokoknya tenang aja Semua pertanyaan Pasti akan dijawab Satu persatu Atau mungkin Melvin lagi iseng Komennya langsung dibalas Lama Melvin Bisa terjadi loh Jadi Nggak usah sungkan Langsung aja tanya Tapi yang appropriate ya Bahasanya yang Baik-baik ya Vin Sekali lagi Thank you udah dateng Thank you Sampai bertemu lagi Kalau gue undang Mau dateng lagi dong Pasti Thank you ya Vin ya Kasian nih gue gak enak Mukanya Melvin udah mulai capek Enggak lah Oke bristers Thank you for listening to My podcast Semoga bermanfaat Semoga menginspirasi Kalian semua AP Sign out Salam Ruang Jeddah Bye-bye